Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sukmawati diamanakan oleh penanggung jawab PKPA Rumah Sakit untuk membawakan materi yang berjudul Pemusnahan dan Penarikan Pengendalian dan Administrasi. Materi ini disajikan di kegiatan PKPA Rumah Sakit. Saya harap Bapak Ibu peserta PKPA menyimak materi tersebut sampai selesai dan nanti sebelum sesi diskusi ada evaluasi terkait materi yang disajikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan ke farmasian di rumah sakit, ada dua hal. Yang pertama pengelolaan sediaan farmasi, alat kesihatan bahan medis habis pakai. Yang kedua pelayanan farmasi klinik. Untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesihatan BNHP, ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian. Dan kali ini akan saya bahas adalah pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan pencatatan. Untuk keenam materi yang di atas, saya kira sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi saya tidak perlu mengulang untuk materi tersebut. Nah, sebelum kita penarikan, kita harus paham dulu apa sih definisi dari penarikan. Nah, penarikan adalah suatu tindakan menarik suatu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah diedarkan, karena tidak memenuhi persyaratan baik dari khasiat, mutu, keamanan, dan labelnya. Nah, sebelum obat atau sediaan farmasi diedarkan di pasaran, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam literatur yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya saja sediaan obat atau bahan obat, nah, harus memenuhi persyaratan yang ada dalam permakope Indonesia yang diatur oleh pemerintah. Kemudian untuk obat tradisional, persyaratannya harus sesuai dengan materi medika Indonesia. Kemudian alat kesehatan juga harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh menteri. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ada dua jenis penarikan. Yang pertama adalah penarikan wajib, yang kedua adalah penarikan mandiri. Apa sih perbedaannya? Penarikan wajib adalah penarikan yang diatur. Di instruksikan oleh badang POM. Jadi, pada badang POM mengeluarkan surat instruksi penarikan yang ditujukan kepada pemilik ising edar. Nah, pemilik ising edar ini harus melakukan penarikan terhadap sediaan farmasinya yang telah diedarkan, yang ada dalam surat instruksi penarikan dari kepada badang POM. Kemudian kalau penarikan mandiri, penarikan yang diperakasai atau diinisiasi secara sukarela oleh industri farmasi atau pemilik ising edar. Jadi, atas inisiatif dari produksinya sendiri untuk melakukan penarikan. Untuk pelandasan atau alasan penarikannya, untuk penarikan wajib, biasanya karena ada hasil verifikasi terhadap peluhan masyarakat. Misalnya saja, masyarakat mengeluhkan terhadap sediaan farmasi obat yang digunakan, yang telah dikonsumsi pasien tersebut. Ternyata ada peluhan yang merugikan kondisi pada pasien tersebut. Kemudian, sarana pelayanan kesehatan memverifikasi hasil peluhan masyarakat tersebut. Jadi, kalau misalnya hasil verifikasinya ternyata positif, maka sarana pelayanan kesehatan ini seperti rumah sakit melapor kepada badang POM. Nanti badang POM yang akan memverifikasi ulang, kalau memang dinyatakan merugikan masyarakat, karena hasilnya tidak bermutu atau keamanannya tidak terjamin, maka badang POM akan mengeluarkan instruksi penarikan ditujukan kepada pemilik isin edar atau industri farmasi. Kemudian, alasan yang lain adalah hasil samping dan pengujian. Jadi, setiap waktu, badang POM atau instansi yang lain akan melakukan samping dan pengujian pada beberapa sedian yang telah diedatkan. Jadi, kalau misalnya dari hasil pengujiannya ternyata ada obat yang tidak memenuhi perseratan, hasil mutu keamanan dan lebar, maka harus dilakukan penarikan wajib. Kemudian, ada temuan hasil inspeksi dari badang POM pada sarana pelayanan misalnya di rumah sakit. Dari hasil inspeksinya ternyata juga ditemukan sediaan farmasi yang tidak memenuhi perseratan, wajib dilakukan penarikan. Kemudian, ada hasil kajian dari beberapa peneliti, baik yang ada di akademisi ataupun dari industri, ternyata hasil penelitiannya atau kajiannya itu menunjukkan obat menjadi obatnya tidak aman dikonsumsi atau obatnya tidak berhasil, maka dilaporkan kepada badang POM dan badang POM yang akan mengeluarkan instruksi penarikan. Sedangkan untuk yang mandiri, karena diprakerasai oleh pemilik isim edar, maka alasan penarikannya karena dia mendeteksi resiko yang ditimbulkan dari sediaan farmasi yang diedarkan. Jadi dia mendeteksi sendiri, maka obat yang diedarkan ternyata tidak aman, tidak berhasil, tidak bermutu, dan tidak sesuai dengan perseratan pelebelan, maka industri farmasinya bisa mengajukan untuk melakukan penarikan secara materi. Baik, berikut prosedur penarikan. Tadi sudah dijelaskan penarikan wajib dan penarikan mandiri. Yang pertama kita lihat di bagian fasilitas pelayanan keparmasian, misalnya di rumah sakit, instalasi parmasi rumah sakit menginformasikan kepada badang POM. Apa jenis informasinya? Bisa berupa keluhan dari masyarakat terkait obat, hasil kajian, atau penelitian di rumah sakit, ada obat yang tidak aman atau tidak berhasil, atau yang lainnya. Semuanya bisa diinformasikan kepada badang POM. Selanjutnya, badang POM akan memverifikasi kembali informasi yang didapatkan dari rumah sakit tersebut. Jika ternyata hasil verifikasinya memang benar bahwa sediaan informasi atau perbekalan informasi yang dimaksud oleh rumah sakit tersebut tidak sesuai persyaratan, maka badang POM akan mengirimkan surat penarikan atau instruksi penarikan ditujukan kepada pemilik isin edar. Nah, kemudian pemilik isin edar ini akan mengeluarkan instruksi penarikan lagi, tapi ditujukan kepada fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki sediaan informasi yang dimaksud dalam surat penarikan dari badang POM. Bukan hanya satu rumah sakit saja, tetapi semua rumah sakit yang memiliki sediaan informasi yang dimaksud dalam surat penarikan tersebut. Kemudian dilakukan proses pengembalian, jadi rumah sakit yang sudah menerima surat penarikan harus melakukan pengembalian sediaan informasi yang dimaksud dalam surat penarikan. Kemudian setelah dilakukan pengembalian harus melakukan pelaporan secara berkala dan dilakukan pendokumentasian. Inilah yang disebut sebagai jalur penarikan wajib. Kemudian, yang mana sih penarikan mandiri? Seperti yang kita ketahui bahwa penarikan mandiri kan ada inisiasi atau diperakarsai oleh pemilik isin edar. Jadi yang pertama dilakukan pemilik isin edar adalah menginformasikan rencana penarikannya pada badang POM. Bentuk informasinya itu harus jelas. Identitas obat apa yang telah dideteksi harus dilakukan penarikan. Misalnya obat paracetamol. Harus jelas alasan penarikannya. Apakah ada laporan dari beberapa rumah sakit bahwa rumah sakit tersebut telah menemukan bahwa ada yang tidak sesuai dengan persyaratan. Misalnya rusak pada saat akan digunakan karena memang ada kesalahan pada saat proses produksi sehingga sedianya itu rusak. Sehingga pemilik isin edar ini melakukan deteksi resiko. Kemungkinan terjadi jika obat tersebut dibiarkan beredar. Selanjutnya, pemilik isin edar ini menetapkan obat tersebut apakah masuk dalam kelas penarikan obat kelas 1, 2, atau 3. Setelah itu harus jelas jangkauan penarikannya apakah rumah sakit, PBF, atau apotek tergantung di mana obat itu telah diedarkan. Jika sudah jelas keempat informasinya, maka pemilik isin edar ini akan memberikan surat instruksi penarikan kepada jangkauan penaraikan atau fasilitas kepermasian atau kesehatan yang telah mengedarkan obat tersebut. Kemudian pelayanan kepermasian yang telah melakukan pengembalian obat yang telah ditarik akan melakukan pelaporan lagi. Seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas rumah sakit dalam penarikan, yang pertama memberikan informasi kepada badan pom atau pemilik isin edar. Jika ada perbekalan permasi yang sudah tidak memenuhi persyaratan, baik itu mutu hasil keamanan dan label, terutama untuk obat-obat yang masuk dalam kelas ke-1. Karena obat tersebut itu menyebabkan kematian atau cacat permanen. Jadi rumah sakit harus segera memberikan informasi. Kemudian yang kedua, mengembalikan perbekalan parmasi yang dimaksud dalam surat penarikan. Jadi kalau rumah sakit tersebut sudah mendapatkan instruksi penarikan terhadap perbekalan parmasi yang sudah tidak memenuhi persyaratan, maka tugas rumah sakit harus mengembalikan perbekalan parmasi tersebut. Kemudian tugas berikutnya yaitu membuat laporan terkait perbekalan parmasi yang telah dilakukan penarikan. Jadi setelah dilakukan pengembalian, maka harus dibuat pelaporan. Karena isi laporan dari rumah sakit itu menjadi dasar laporan pemilik isi nedar kepada badang POM. Karena ada beberapa yang harus mereka laporkan apakah masih ada produk yang masih beredar, belum ditarik. Jadi rumah sakit itu harus bekerja sama dengan pemilik isi nedar untuk membuat pelaporannya. Kemudian yang keempat, membantu menyebarluaskan informasi. Membantu menyebarluaskan informasi terkait perbekalan parmasi yang telah ditarik. Jadi masyarakat bisa mengetahui bahwa ada perbekalan parmasi yang ditarik dari pasaran, karena pihak rumah sakit juga membantu menyebarluaskan informasi tersebut. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, pemusnahan. Apa sih pemusnahan? Yaitu proses pelenyapan atau perusahaan terhadap sediaan informasi, alat kesehatan, kemudian bahan melisabes pakai. Karena produk-produk tersebut tidak memenuhi persyaratan, mutu, hasil, keamanan, dan pelebelan. Kemudian dipastikan obat yang dimusnahkan tersebut, itu dipastikan saat aktif yang ada di dalam obat tersebut, itu tidak bisa dimanfaatkan lagi atau dirusak. Kemudian yang kedua, kemasannya juga harus dipastikan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian labelnya juga tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk didaur pulang. Jadi dipastikan memang musnah atau dirusak untuk sediaan informasi yang tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian apa sih syarat dan ketentuan untuk pemusnahan? Yang pertama, syaratnya tidak memenuhi syarat dalam pelayanan kesehatan atau ilmu pengatauan. Jadi kalau diketahui ada obat yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan, undang-undangan atau yang ada dalam literatur yang telah diketahkan oleh pemerintah, dan tidak bisa dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan, jadi harus dilakukan proses pemusnahan. Kemudian ada produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Misalnya dia tidak bermutu karena rusak, terjadi perubahan warna, kemudian label dan kemasannya tidak bisa terbaca atau rusak. Kemudian ada obat yang tidak bermutu karena rusak, karena penyimpanannya yang salah, jadi harus dilakukan pemusnahan. Kemudian untuk obat-obat yang dicabut izin edarnya, yang tadi sudah dijelaskan di bagian penerikan, yang sudah tidak bisa diedarkan lagi, maka harus dilakukan pemusnahan. Kemudian yang utama adalah obat-obat yang kadaluarsa. Jadi biasanya rumah sakit akan melakukan stok omnen untuk mendata obat-obat yang memiliki expired date yang lama ataupun yang sudah lewat. Sehingga bisa dilakukan proses pemusnahan. Kemudian ada obat-obat yang berhubungan dengan tindak pidana juga harus dilakukan proses pemusnahan. Kemudian ketentuan dalam proses pemusnahan, tadi sudah saya jelaskan di depan. Dipastikan obat yang ada di dalam sedian farmasi itu harus rusak, tidak boleh digunakan kembali, karena kalau dia digunakan kembali, maka akan menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia. Kemudian kemasannya juga dan levelnya harus dipastikan betul-betul rusak dan tidak mencemari lingkungan. Metode pemusnahan ada beberapa yang diperkenalkan. Yang pertama, enkapsulasi. Yang kapsulasi di sini berarti imobilisasi obat-obatan, jadi memasukkan obat-obatan ke dalam tong plastik atau besi, kemudian dipadatkan. Biasanya dipadatkan dengan campuran kakur, semen, air. Biasanya tonnya ini diisi dengan 75% kapasitas obat-obatan, baik itu obat padat atau setengah padat, kemudian dicampurkan dengan kapur semen dan air. Tetapi di bagian tutup dari tong tersebut itu harus diklem atau di-blast. Kemudian yang kedua adalah inersiasi. Ini merupakan varian dari enkapsulasi tadi. Nah, sebelum dilakukan metode ini, obat-obatannya itu harus dilepas dulu dari bahan pengemasnya. Kemudian obatnya ini juga dicampur dengan kakur, semen, dan air. Kemudian dibentuk dalam bentuk pasta, dicampur hingga membentuk pasta. Kemudian dan terakhir dibuang di tempat pembuangan limbah. Kemudian untuk penginceran, penginceran di sini adalah obat-obatan yang dalam bentuk cairan, seperti sirop ataupun infus, dapat dilarutkan dalam sejumlah besar air hingga encer, dan dibuang hasil pengincerannya itu di saluran pembuangan air sedikit demi sedikit. Kalau di rumah sakit, biasanya ada tempat pembuangan limbah sendiri, namanya instalasi pembuangan air limbah atau infal. Kemudian untuk berikutnya adalah insenerasi suhu tinggi, menggunakan alat insenerator. Untuk insenerator suhu minimal 850 derajat Celcius, dengan potensi pembakaran sekitar 2 detik itu dapat memusnahkan obat-obatan padat. Kemudian untuk suhu 1200-1400-an, itu sangat baik atau sangat memadai dan sangat efektif untuk pemusnahan obat-obatan. Kemudian dekomposisi kimiawi. dikomposisi kimiawi di sini menggunakan pereaksi tertentu, inaktifasi menggunakan metode ini itu sangat mahal, lama dan berat, serta membutuhkan persediaan pereaksi dalam jumlah yang banyak dan waktunya panjang untuk proses tersebut. Kemudian harus ada ahli kimia dan farmasis, serta membutuhkan peralatan khusus. Berikutnya cara pemusnahan pada beberapa sediaan. Untuk sediaan padat seperti tablet, kaplet, kapsul, dan supositor, harus dikeluarkan dulu dari kemasan aslinya atau dari kemasan primarnya. Selanjutnya sediaan tersebut itu dihancurkan dan dicampur dengan bahan bimbalannya, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dan dipastikan bahwa partikel debu setelah dihancurkan itu tidak terlepas di udara. Kemudian untuk kemasan primarnya yang sudah disobek ataupun dicaca, itu dibuang di tempat pembuangan sampah non-medis, tapi ada persyaratan bahwa tiap harinya itu tidak boleh melebihi 1% dari timbah rumah tangga. Kemudian untuk beberapa sediaan, termasuk antibiotik itu harus dilakukan pemusnahan dengan metode dekomposisi kimia. Artinya ditambahkan regen tertentu, misalnya penambahan NaOH, kemudian bisa juga dengan cara dienkapsulasi atau inersiasi dan dilakukan insenerasi suhu tinggi. Suhu 1200 sampai 1450 derajat Celcius. Selanjutnya untuk sediaan cair dan semi padat, diperiksa terlebih dahulu sediaan tersebut apakah ada endapan di dalam botol. Kemudian ditambahkan air untuk melarutkan, kemudian campur cairan dan sediaan semi padat dalam wadah dengan bahan limbah lainnya agar tidak dapat digunakan kembali. Limbah cair kemudian dibuang ke saluran pembuangan air dengan air yang mengalir deras yang mana nanti akan menuju ke instalasi pengolahan air limbah. Nah, untuk sediaan cair yang mengandung antibiotik, prosesnya itu harus dilarutkan dulu dengan air beberapa minggu, kemudian baru dialirkan di instalasi pengolahan air limbah. Wadah obat dibuang dengan cara labelnya dilepas, dibunting, dicaca, ataupun dipecahkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Metode yang lain bisa dilakukan dengan cara insenerasi. Nah, untuk obat cair atau padat dalam ampul ataupun vial, ampul atau vial ini dibuka dan isinya dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, melalui proses pemusnahan, melalui proses atau mengikuti kaedah pemusnahan sediaan padat atau cair yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian ampul atau vialnya ini dibuang di wadah limbah B3 medis. Nah, untuk ampul itu tidak boleh dibakar atau diinsenerasi karena akan mudah meledak. Nah, obat cair atau padat yang mengandung antibiotik dalam kemasan ampul atau vial itu harus juga dilarutkan di dalam air selama beberapa minggu, kemudian diairkan di instalasi pengolahan air limbah. Untuk obat berupa inhaler atau aerosol, nah, yang pertama dilakukan, obat ini harus dikeluarkan dulu atau disemprotkan perlahan ke dalam wadah air untuk mencegah tetesan obat itu melepas di udara. Kemudian simpan di dalam wadah sesuai, wadah yang sesuai dengan cara enkapsulasi. Kemudian pastikan bahwa wadahnya itu, wadah inhaler atau aerosolnya itu sudah kosong. Selanjutnya, kemasan inhaler ataupun aerosolnya ini jangan dilubangi, digepengkan, atau dibakar karena ternyata itu sangat mudah meledak. Nah, untuk obat sitostatika, obat sitostatika atau obat kanser itu harus dipisahkan dari sediaan lain dan disimpan dalam wadah khusus. Kemudian, wadah atau tempatnya ini harus berdinding keras dan dilapisi plastik di dalam wadah tersebut. Kemudian, diberi simbol sitostatik dengan penandaan dan informasi yang jelas. Kemudian, yang berikutnya, obat antik kanser itu harus dilakukan penguangannya dengan cara hati-hati dan menggunakan metode enkapsulasi kemudian inersiasi atau bisa juga menggunakan metode insenerasi suhu tinggi suhu 1200 sampai 1450 derajat Celcius dan jika memungkinkan itu harus dilakukan dengan cara dekomposisi kimia dengan menggunakan rejen tertentu untuk obat tersebut. Dan yang perlu diingatkan bahwa untuk obat sitostatika ini tidak boleh diinstalasi pembuangan air limbah atau ditanam secara langsung kecuali kalau memang obat sitostatika ini sudah dienkapsulasi baru bisa ditanam secara langsung. Kemudian, untuk sediaan vaksin vaksin ini harus disimpan terpisah simpan terpisah dalam unit penyimpanan yang didinginkan sampai instruksi lebih lanjut dari dinas kabupaten atau dinas kota. Kemudian, diberi label dengan tanda jangan digunakan untuk menghindari pemberian vaksin yang tidak disengaja. Kemudian, laporkan vaksin yang sudah keadaan warsa ke dinas kabupaten atau kabupaten kota. Untuk obat dalam benda tajam misalnya insulin insulin, limbah benda tajam ini dikumpulkan baik yang sudah terkontaminasi ataupun tidak kemudian isi obat itu dikeluarkan mengikuti kaedah pemusnahan sedian padat atau cair seperti yang dijelaskan sebelumnya tempatkan pada kontainer yang tidak tembus untuk limbah benda tajam sedangkan untuk limbah lainnya itu ditempatkan dalam kantong plastik. Jadi, untuk needle-nya itu harus dibuat pada wadah yang tidak tembus untuk limbah benda tajam. tapi kalau untuk spoitnya atau tempat obatnya itu bisa dibuang pada tempat atau wadah yang yang berupa kontong plastik. kemudian diberi label peningatan pada bagian luar kantong tersebut. Kemudian yang terakhir gas medis dalam wadah bertekanan itu gas medis yang dalam tabung itu dikumpulkan kemudian diberi label jangan digunakan lalu disimpan pada tempat khusus. Perlu diingat bahwa beberapa gas medis itu tidak memiliki expired debt tetapi tabungnya memiliki masa penggunaan. Dan seluruh tabung yang sudah dikeluarkan isinya itu harus dikembalikan ke produsen. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pemusnahan. Untuk pemusnahan narkotika psikotropika dan prekursor dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kebupaten atau Kota dan atau Balai Besar Balai Pengawas Obat dan Makanan Setempat. Jadi untuk saksinya itu bisa salah satu dari Dinas Kesehatan Kebupaten atau Kota atau Balai Besar Balai Pengawas Obat dan Makanan Setempat atau bisa juga kedua dari instansi tersebut itu menghadiri menghadiri acara pemusnahan. Kemudian jika pemusnahan ini dilakukan oleh pihak ketiga untuk narkotika dan psikotropika itu wajib disaksikan oleh pemilik narkotika psikotropika dan prekursor serta saksi yang diperseratkan. Jadi saksi yang diperseratkan tadi ada dua untuk narkotika psikotropika dan prekursor yaitu Dinas Kesehatan Kebupaten dan Kota dan atau Balai Besar Balai Pengawas Obat dan Makanan Setempat. Kemudian untuk pemusnahan non-narkotika psikotropika dan prekursor itu dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat isin. Jadi itu syarat untuk sediaan non-narkotika. Kemudian jika pemusnahan obat tersebut dilakukan oleh pihak ketiga maka instalasi farmasi harus memastikan bahwa obatnya telah dimusnahkan. Jadi tidak perlu menghadirkan saksi seperti yang diperseratkan tetapi instalasi farmasi yang memiliki memiliki obat yang dimusnahkan oleh pihak ketiga itu harus memastikan bahwa obatnya memang telah dimusnahkan. Biasanya dibuatkan berita acara itu yang wajib kemudian disertai dengan dokumentasi apakah dia berupa foto atau video acara pemusnahan. berikut adalah tahapan pemusnahan untuk non-narkotika psikotropika dan prekursor. Jadi pertama penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit membuat daftar obat yang akan dimusnahkan. biasanya data-data obat yang dimusnahkan itu diperoleh dari daftar stop of name yang dilakukan di rumah sakit tersebut. Di data mana obat yang kadal warsa, mana obat yang rusak. Kemudian menyiapkan berita acara pemusnahan yang nantinya akan ditandatangani oleh saksi setelah dilakukan pemusnahan. Kemudian mengkoordinasikan jadwalnya, kapan saksinya bersedia, kapan harinya, tanggalnya, kemudian metode pemusnahannya seperti apa sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Kemudian ditentukan lokasi pemusnahannya di mana. Setelah selesai semuanya maka disiapkanlah tempat pemusnahannya pada hari H pemusnahan. Kemudian dilakukanlah pemusnahan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Berikut adalah berita acara pemusnahan untuk obat non-narkotika dan rekursor serta psikotropika. Jadi untuk obat-obat yang sudah kaduarsa ataupun sudah rusak. jadi seperti ini dituliskan hari ya kemudian tanggal bulan dan tahunnya kemudian nama kepala instalasi parmasi rumah sakitnya siapa sipanya numurnya berapa nama rumah sakitnya apa alamatnya di mana kemudian disaksikan oleh siapa. Tadi untuk yang non-narkotika dan psikotropika serta rekursor itu disaksikan oleh tenaga parmasi yang memiliki surat isim praktek. Kemudian kalau dia rumah sakit pemerintah berarti dia harus mengundang dari pihak gubernur. Kemudian ditentukan lokasinya di mana tempat dilakukan pengusnahannya kemudian setelah berita acara ini selesai ditanda tangani maka akan dikirim ke pihak-pihak tertentu yang diperseratkan dalam POM tersebut. Jadi tetap melapor meskipun mereka tidak hadir dalam acara pengusnahan tetapi tetap harus dibuat tembusan kepada instansi yang disebutkan dalam di dalam pemerintah acara tersebut. Jadi disebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di mana rumah sakit tersebut ada kemudian kepala malai pemerintahan obat pemakanan kemudian Dinas Kesehatan Provinsi di mana dan Sip Rumah Sakit. Kemudian ditanda tangan jadi yang bertanda tangan adalah kepala instalasi rumah sakitnya dan saksi-saksi yang dituliskan namanya di atas. Untuk lembaran keduanya disertakan lampiran daftar obat yang dimusnahkan di mana tadi penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit sudah membuatkan daftar obat yang akan dimusnahkan maka dipindahkanlah ke berita acara ini. Dituliskan nama obatnya berserta dengan kekuatannya serta bentuk sediaannya jadi harus jelas misalnya amoxicillin 500 mg tablet jumlahnya berapa dituliskan kemudian alasan pemusnahan apakah dia kadewarsa ataupun dia rusak kemudian tetap ditanda tangani meskipun di lembaran depannya itu sudah ditanda tangani kemudian untuk pemusnahan narkotika psikotropika prekursor farmasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut jadi penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit membuat daftar obat narkotika psikotropika dan prekursor yang akan dimusnahkan sama yang tadi prosesnya kemudian penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit ini menyampaikan surat pemberitahuan atau permohonan saksi kepada Dinas Kesehatan Kepupaten Kota dan atau Balai Besar Balai Pengawas Obat dan Makanan Setempat jadi dia bermohon supaya kedua instansi ini menghadirkan saksinya dalam proses pemusnahan narkotika psikotropika dan prekursor selanjutnya selanjutnya penetapan saksi jadi instansi yang sudah dikirimkan surat tersebut mengirimkan mengirimkan saksinya untuk menyaksikan proses pemusnahan jadi bisa kedua-duanya atau salah satunya kemudian setelah saksinya hadir maka obat-obat yang dimusnahkan itu harus dilakukan uji organ untuk menguji apakah obat yang dimusnahkan itu benar adanya sesuai dengan daftar yang dibuat oleh penanggung jawab instalasi informasi rumah sakit kemudian membuat berita acara pemusnahan jadi dilengkapi berita acara pemusnahannya seperti yang sebelumnya dibuat pada obat non-narkotika psikotropika dan prekursor nanti kita lihat setelah ini kemudian hari H dilakukan pemusnahan sesuai dengan jenis bentuk sediaan dan perakuran yang berlaku kemudian berita acara yang telah dibuat yang sudah ditandatangani diluat dalam rangkap 3 untuk dikirim kepada pihak pihak yang disebutkan dalam berita acara tersebut kemudian laporannya itu dilengkapi dengan berita acara pemusnahan serta dokumentasi jadi sebaiknya ada video ataupun foto dilakukan proses pemusnahan jadi laporan terakhir dari narkotika psikotropika dan prekursor kepada pihak kepada pihak rumah sakit ataupun kepada pihak yang ada dalam tembusan BAP itu disertakan disertakan berita acara pemusnahannya serta dokumentasi ini adalah berita acara pemusnahan narkotika jadi dituliskan hari tanggal bulan dan tahun akan dilakukan pemusnahan narkotika tersebut kemudian dituliskan nomor dan tahun permengkes yang mengetuh tentang pemusnahan narkotika kemudian ditulis nama nama instalasi farmasi rumah sakitnya yang menjadi penanggung jawab kemudian si panya berapa nama sarananya apa kemudian alamatnya dimana kemudian dituliskan saksi yang hadir jadi saksi yang tadi sudah ditentukan atau yang diminta dalam persyaratan maka dituliskan namanya di dalam berita acara tersebut selanjutnya dilakukan pada pukul berapa ya kemudian dimana lokasinya kemudian metode pemusnahannya seperti apa kemudian dibuat berita acara empat rangkap dan dikirim pada pihak yang disebutkan dalam berita acara tersebut selanjutnya selanjutnya ada penandatanganan jadi penandatanganannya itu ada dari pihak rumah sakit direktur rumah sakitnya kemudian ada penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit kontekernya siapa kemudian saksi-saksi yang ada disebutkan dalam berita acara tersebut jadi mereka harus berikan batangan nah berikut adalah lampiran berita acara pemusnahan narkotika jadi daftar narkotika yang sudah dibuat oleh penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit dilampirkan di berita acara pemusnahan yang membedakan dari yang non-narkotika adalah kolom harga kemudian yang bertanda tangan ada pihak direktur rumah sakit kemudian apotekar atau penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit serta petugas petugas yang menjadi saksi dalam dalam pengusnahan narkotika dan psikotropika tersebut kemudian biasanya kalau di rumah sakit itu menghadirkan pula petugas casling karena ini berkaitan dengan jembah untuk menyaksikan kegiatan pemusnahan disini ada beberapa catatan untuk obat kadalarsa yang menunggu waktu pemusnahan disimpan di tempat khusus yaitu ruang karantina tempat menyimpan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lain yang menyebabkan kontaminasi jadi bisa tempat penyimpanan untuk obat yang kadalarsa dengan obat yang lain yang masih layak untuk didistribusikan kemudian obat yang mendekati kadalarsa 3-6 bulan sebelum tanggal kadalarsa itu terbentuk kebijakan rumah sakitnya ada beberapa rumah sakit yang yang membuat perjanjian dengan pihak distributor untuk dikembalikan obat-obatan yang mendekati kadalarsa kemudian obat yang kadalarsa ini sebaiknya disimpan di tempat terpisah dan diberi penandaan khusus misalnya akan aspire atau vevo first aspire first out jadi ada penandaan khususnya tergantung dari rumah sakitnya bagaimana mengatur sistemnya supaya obat itu itulah yang pertama kali dikeluarkan berikutnya pengusnahan sisa obat narkotika biasanya ini dilakukan di unit-unit rumah sakit seperti di beda sentral atau di ICU ICU menggunakan narkotika ternyata dalam penggunaannya itu ada sisa dari pasien yang telah menggunakan maka sisa narkotika itu harus segera dilakukan pemusnahan tidak boleh menunggu lama karena untuk menghindari penyalahgunaan dalam pelaporannya di unit tersebut di unit OK atau di unit ICU yang telah menggunakan narkotika tersebut itu harus tercatat berapa data yang diambil berapa data yang diperoleh dari tempat penyimpanan lemari narkotika dan psikotropika kemudian berapa yang terpakai untuk pasien A misalnya untuk pasien B kemudian ada sisanya kalau misalnya setelah setelah penggunaan ada sisanya tidak bisa digunakan lagi pada hari itu maka sisanya ini yang harus segera dimusnahkan nah pemusnahannya ini itu harus disaksikan oleh dua petugas yang berbeda profesi apakah dokter atau perawat yang mendampingi dan dilakukan dokumentasi dalam formulir berita acara pemusnahan sisanya apotika untuk pemusnahan resep di rumah sakit itu tetap mengikuti PMK nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kepermasian di apotek jadi resep yang telah disimpan melalui jangka waktu lima tahun itu dapat dimusnahkan dan dilakukan oleh apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek tersebut dengan cara dibakar atau dengan cara pemusnahan yang lainnya dibuktikan dengan BAP resep selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam pemusnahan resep ini tetap melibatkan petugas keseling untuk pengolahan limbah kertas kemudian resep itu ditimpa lalu dimusnahkan nah ini berikut form berita acara pemusnahan resepnya sama tadi dari semua komponen yang ada di dalam berita acara ini harus diisi disini ada penjelasan waktu penyimpanan selama lima tahun yaitu resep dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa kemudian hasil timbangannya itu yang dari test link tadi dituliskan disini berapa kilogram resep tersebut kemudian kalau ada resep narkotika dituliskan berapa lembar kemudian tempat dilakukannya pemusnahan itu dimana kemudian dibuat berita acara ini dibuat dalam empat rangkap dan dikirim pada pihak yang disebutkan namanya disebutkan instansinya di dalam berita acara pemusnahan resep selanjutnya dilakukan penanda tanganan oleh kepala instalasi farmasi rumah sakitnya kemudian saksi-saksi yang menghadiri acara pemusnahan tersebut tersebut